Halo teman-teman kembali lagi di sangkar talenta channel kali ini kita masih membahas mengenai Google sheet ya sekarang kita di pertemuan ke-4 di pertemuan ke-4 ini saya mau ngasih tahu ke kalian mengenai fungsi dari menu file nah di menu file itu terdapat banyak fungsi kita pelajari semuanya di menu file ini ya kita langsung aja kita lihat pada layar disini kalau kalian lihat di layar itu ada menu file tinggal klik aja di menu filenya dan mesin banyak sekali pilihan dan saya jelaskan satu-satu ya teman-teman di menu disini ada baru atau bahasa Inggrisnya new disini akan kalau kita sorot itu akan tampil dua seperti ini jadi tanpa perlu diklik lagi dia akan muncul ini kalau kita klik spreadsheet ini dia akan membuka dokumen yang baru nah misalkan seperti ini saya coba lihat di sini ini adalah data saya itu data latihan misalkan saya ingin membuat tentang data yang lain misalkan data laporan itu kita bisa manfaatkan di disini yaitu membuat dokumen yang baru tinggal klik aja nanti akan terbuka seperti ini teman-teman nah kalian bisa melihatnya tampilannya akan menjadi seperti ini oke tapi yang kita bahas adalah saya menggunakan yang ada disini aja ya karena ini hanya contoh aja dan saya tidak akan membuat dokumen yang lain saya tinggal close aja seperti ini oke kita fokus lagi ke sini ke menu file oke untuk yang pertama saya harapkan kalian sudah paham bahwa di menu ini itu untuk membuat dokumen baru kita lanjutkan yang kedua yaitu fungsi dari menu buka atau bahasa Inggrisnya adalah kita open ini adalah untuk membuka dokumen yang baru misalkan kita punya dokumen Hai spreadsheet ataupun Excel Excel ya spreadsheet ataupun Excel itu bisa dibuka melalui disini coba kita praktekkan aja kita klik pada menu buka nah pada area ini kalian mau pilih drive saya ataupun yang lainnya kalau di drive saya disini tandanya adalah dokumen yang sudah kita buat atau yang ada di Google Drive kita disini yang muncul adalah data hanya segini aja karena ini data saya yang sudah pernah saya buat makanya akan muncul disini teman-teman tapi kalau baru pertama kali biasanya kosong disini ya nah seandainya kita pengen membuka dokumen yang lain misalkan Excel itu tinggal klik aja upload dan pilih file yang mau dimasukkan ke dalam sini misalkan saya buka mau file yang lain saya tinggal klik aja dia akan terbuka folder seperti ini misalkan saya ke klik di bagian download dan cari file Excel nya yaitu misalkan yang ini biasa support TV tinggal klik aja kemudian open maka akan berproses seperti ini dia akan terupload dan nanti ini akan bisa terbuka secara online nah kita tunggu dia akan secara otomatis terbuka ya disini tidak ternyata tidak terbuka otomatis kalau misalkan tidak terbuka secara otomatis kita klik lagi pada menu file kemudian pilih buka nah kita tidak perlu upload kembali ya teman-teman kita cek aja di drive saya biasanya akan muncul nah disini ya teman-teman akan muncul pada dokumen kita yaitu ada di drive saya kenapa bisa masuk ke sini karena mulai setelah kita upload itu akan tersimpan ke dalam drive kita secara otomatis ya teman-teman tinggal klik aja kemudian open nah kita tunggu sebentar maka datanya akan muncul seperti ini Oke saya tidak akan menampilkannya saya close aja ya teman-teman Oke itu contoh ya Oke kita lanjutkan kembali ke menu file kemudian import import ini sama saja fungsinya seperti tadi itu membuka ya kan mau melalui drive saya ataupun upload ya import itu artinya memasukkan data jadi kalau misalkan kita punya data tinggal di upload ke sini kita klik aja supaya kita buka kita cari dokumen misalkan yang lain oke misalkan jadwal bulan disiap Oke kita open nah disini akan ada pilihan import data ya kalau kita mau di klik apa pilih dulu disini boleh sisipkan sheet baru atau buat spreadsheet baru Oke kalau kalian pilihnya bahwa spreadsheet baru buat spreadsheet baru artinya buat dokumen yang baru biasanya akan tampil di new tab ini ya tapi kalau sisipkan sheet baru maka munculnya di bagian bawah ini itu ke mid keempat berarti disini akan muncul ya sheet berderet disini ya kalau ganti spreadsheet ini akan diganti spreadsheet yang ini yang sudah kita ada nih itu akan diganti dengan yang data yang terbaru Oke saya ingin pakai spreadsheet baru aja kemudian saya import data oke nah ini sepertinya sudah kenapa karena disini ada keterangan file berhasil diimpor buka sekarang maka datanya akan masuk ya ke dalam database kita oke saya close aja karena ini ras ya Oke saya close aja jadi intinya ini adalah sama untuk memasukkan data ya teman-teman cuman fungsinya kalau secara spesifik kalau buka itu buka file itu tandanya adalah dokumen kita sudah ada di dalam drive kita sendiri tapi kalau impor memang belum ada di drive makanya ini hampir mirip tinggal kalian pilih aja keduanya memiliki perbedaan tentunya tapi ya sedikitnya ada kesamaan juga selanjutnya itu yang di bagian yang bagian sini buat salinan tandanya adalah untuk membuat data yang baru yaitu menyalin data yang sudah ada maksudnya ya ini kan saya punya data latihan nih Nah kita pengen di edit tapi jangan mengedit yang data yang aslinya bagaimana caranya kita memanfaatkan yaitu fungsi dari menu buat salinan ini jadi kalau kita klik maka akan tampil salinan seperti ini salinan dari data latihan jadi kalau mau mengedit edit misalkan mau mengacak-acak itu bisa pakai salinan datanya sehingga tidak merusak data yang asli atau kalau misalkan itu salah bisa tinggal langsung di delete saja tapi kalau misalkan kita tidak punya salinannya itu berbahaya sekali khawatirnya data yang asli itu malah berubah dan acak-acakan jadi manfaat dari fungsi salinan ini adalah untuk menduplikat file kita ya tinggal dibuat salinan aja seperti ini dia akan tersalin datanya sama dengan yang data asli kita cuma nama file-nya yang akan berubah teman-teman Hai nah kalau data aslinya kan data latihan namanya tapi kalau yang terbaru adalah salinan dan tandanya ini adalah duplikatnya itu sih Oke saya close aja kita fokus ke yang selanjutnya di menu yang lain yaitu menu bagikan disini kalau kita misalkan punya data kemudian pengen dibagikan ke orang lain ini bisa fungsi bisa manfaatkan fungsi dari bagikan ini teman-teman tinggal di klik aja disini kemudian nanti akan meminta email sehingga kalau emailnya itu sudah dimasukkan itu akan terkirim ke orang yang punya email itu dan dia bisa mengedit file yang sudah kita buat ini nah tinggal dimasukkan aja emailnya disini teman-teman misalkan emailnya email sanggarta lenta boleh yang ini misalkannya kemudian tinggal beri centang ini tandanya beritahu nanti akan ada notifikasi pada email dan yang paling terpenting adalah di bagian sini itu ada pelihat pengomentar atau editor bedanya kalau misalkan pelihat itu dia bisa lihat saja lihat file kita tapi tidak bisa mengeditnya kalau pengomentar dia hanya punya akses untuk memberikan komentar tapi kalau untuk ngedit-ngedit yang lain tidak bisa dan kalau editor tandanya orang tersebut bisa merubah data kita jadi silahkan kalian perhatikan di bagian sini kalau mau share ke orang lain kalau misalkan saya sarankan kalau misalkan tidak ada kolaborasi hanya untuk melihat saja tinggal klik aja menjadi pelihat seperti ini kemudian tinggal dikirim ke orangnya maka nanti akan masuk ke dalam emailnya ya tinggal diklik aja nih kirim nanti akan masuk email oke itu saja tapi saya akan batalkan saja karena saya tidak perlu oke kita lanjutkan lagi ke yang lainnya di bagian email ini sama seperti yang tadi fungsinya adalah untuk mengirim atau untuk membagikan ke orang lain misalkan bedanya apa ini hampir mirip ya kalau bagikan ini cenderungnya bisa melalui email atau melalui salinan saya coba deh saya ulangi lagi untuk yang bagikan ini yang dibagikan itu nah jadi tidak tidak harus atau tidak mesti pakai email teman-teman kalian bisa manfaatkan kalau untuk membagikan dokumen itu bisa melalui salin link ini tapi yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian sininya dibatasi atau tidak misalkan kalau dibatasi berarti kalau orang lain itu mau mengeklik link kita atau mengeklik link dokumen ini dia akan minta akses ya tapi kalau siapa saja yang memiliki link ini kalau klik ini ya nah seperti ini itu mereka siapapun maksudnya itu bisa melihat dokumen kita maka dari itu kalian harus hati-hati dan yang paling terpenting lagi di bagian sininya harus di cek ya mau di menjadi menjadi pelihat pengkomentar atau editor itu aja sih kemudian baru di salin linknya ya oke menurut saya sudah cukup kalau misalkan kurang jelas mengenai bagikan ini silahkan tanyakan ya jadi tinggal di klik salin ini akan tersalin linknya nih kalau kita klik di bagian sini kita paste nah linknya ini silahkan bisa di kirim ke WhatsApp atau ke manapun ya nanti orang bisa klik link itu oke menurut saya sudah cukup kemudian ke bagian download dan disini kalau download tinggal pilih aja misalkan kalau kita ingin ini kan file nih kalau mau di download dijadikan offline atau jadikan dokumen kita itu tinggal di download aja pilihnya Microsoft Excel karena Google City itu adalah mirip dengan Google sorry mirip dengan Excel oleh karena itu kalau mau download Google sheet itu saya sarankan menggunakan Microsoft Excel ini tinggal di klik maka nanti akan terdownload secara otomatis nah dia akan terdownload seperti ini teman-teman jadi untuk akses ini ini tidak perlu pakai internet kembali karena ini udah termasuk offline atau termasuk Microsoft Excel nantinya oke kita lanjutkan lagi menurut saya sudah cukup untuk mengenai menu download kalau ganti nama ini ganti nama tinggal di klik aja nanti dokumen ini tinggal diganti namanya tapi untuk ganti nama sih sebenarnya lebih simpelan langsung di klik aja dia akan berubah tuh akan berubah ya atau kalian bisa manfaatkan yang ada di sini bebas sih karena sengaja Google sheet menyediakan berbagai pilihan itu tandanya untuk memberikan kemudahan oleh karena itu Google sheet itu sebenarnya tidak sulit tapi mudah kemudian kalau untuk menu yang lainnya itu menu pindahkan itu adalah untuk memindahkan data kita misalkan data kita ini ada di drive A misalkan yaitu di drive atas nama dokumennya itu A misalkan nanti bisa dipindahkan ke dokumen yang lain misalkan di Google Drive kita ada folder A dan folder B nah itu bisa dipindahkan dari folder A ke B atau dan sebaliknya itu melalui fungsi dari menu pindahkan kalau kalian coba klik itu akan muncul di sini nah seperti ini ini ada posisinya lagi di drive saya kalau kalian buka Google Drive nya itu akan ada menu drive saya tandanya posisinya ada di situ tapi kalau mau dibuat dokumen itu tinggal klik aja di sini folder baru kemudian kalian berikan catatan atau kasih nama foldernya maka datanya akan terpindah ke data ke dokumen itu atau ke folder tersebut ya tinggal di klik nanti misalkan klik aja seperti ini terus kemudian dikasih nama folder folder latihan nah tinggal centang setelah itu pindahkan ke sini seperti ini berarti tanda yang data yang ini yang sudah kita buat ini akan tersimpan ke Google Drive saya dengan nama foldernya adalah data latihan oke kemudian kita lanjutkan lagi ke yang lainnya adalah tambahkan pintasan ke drive ini pintasan itu adalah shortcut ya shortcut atau cara cepatnya untuk mengakses data ini itu bisa difungsikan melalui tambahkan pintasan ke drive tapi kalau secara detail untuk yang ini menurut saya tidak perlu karena ini saya jarang gunakan ini tentunya lebih mudah kita setting sendiri mau disimpan dimana oke kemudian untuk pindahkan ke sampah ini adalah untuk menghapus dokumen kita ya tinggal di klik pindahkan maka data kita akan terhapus kemudian untuk history versi ini untuk melihat versi data kita ya aslinya seperti apa nah ini nanti akan saya kasih tahu di video berikutnya agar tidak terlalu panjang ya yaitu untuk melihat history versi ini misalkan kita punya data nih dikasih sama orang kemudian sudah di edit edit oleh kita untuk melihat data aslinya dari mana nah itu adalah melihatnya dari history versi ini teman-teman oke lebih tepatnya nanti akan saya kasih video tutorial dan akan saya jelaskan yang lainnya supaya nanti lebih paham mengenai fungsi dari ini lanjutkan untuk ini sediakan saat offline dan ini hampir mirip dengan download tapi disini hanya supaya bisa diakses secara offline gitu ya jadi ketika mengakses di google seperti ini tidak perlu pakai online lagi offline pun bisa seperti itu tapi kalau download dia akan tersimpan ke dokumen online atau ke harddisk kita makanya ada dua pilihan kalian mau download mau download atau mau sediakan saat online gitu ya kalau sorry sediakan saat offline maksudnya gitu kalau sediakan saat offline kalian tinggal klik aja di bagian sini misalkan data latihan saya ketikan data seperti ini dia akan muncul seperti ini teman-teman dan ketika tidak ada internet itu bisa langsung dibuka oke lanjutkan ke menu lainnya ya ke menu lainnya maksudnya ke fungsi yang lain adalah details kalau untuk details kalau kalian lihat detailsnya disini akan ada lihat folder latihan ini lokasinya jadi kalau misalnya kita bingung dokumen ini ada di mana ya lokasinya nah itu kalian bisa manfaatkan fungsi dari details maka akan dikasih tahu bahwa lokasinya ada di folder latihan dan pemiliknya adalah saya pribadi dan dimodifikasi 30 Agustus dan dibuat itu 28 Agustus nah kalau dimodifikasi itu berarti di edit atau dirubah ini tanggal 30 Agustus dan kalau dibuat itu dibuatnya tanggal 28 Agustus itu sih teman-teman untuk mengetahui asal usul atau status dari atau keterangan dari data ini ya kemudian kalau untuk setelan kalian bisa setel banyak sekali fungsinya untuk setelan ini misalkan mau pakai lokasinya Indonesia atau apa dan zona waktunya apa ini kalian tinggal setting aja dan untuk perhitungannya ini mau seperti apa penghitungan secara berulang atau apa tapi kalau di bagian settingan ini nanti akan ada penjelasan khusus secara detail tapi saat ini untuk penjelasan mengenai setting menurut saya tidak perlu di berubah oke tinggal batal aja dan di bagian terakhir adalah cetak jadi kalian bisa mencetak dokumen ini tinggal memanfaatkan fungsi dari cetak maka nanti akan tampil seperti ini dan kalian tinggal pilih sheetnya sheet sekarang ini tandanya adalah sheet yang aktif ya karena sheet itu ada sheet punya saya itu ada sheet sorry ada sheet yang dengan nama mid 2 dan mid 3 dan disini yang saya cetak itu adalah sheet sekarang tandanya sheet sekarang itu adalah sheet yang sedang terbuka kemudian untuk A4 ini adalah ukuran kertasnya dan mau landscape atau portrait ini pilihan kalau landscape berarti dia seperti ini horizontal sedangkan portrait nanti akan vertical dan skalanya tinggal menyesuaikan mau normal atau seperti apa gitu kemudian mulut saya ini sudah cukup untuk pencetakan tinggal klik cetak aja tinggal berikutnya nanti akan diproses untuk dicetak tapi kalau saya sarankan kalau untuk mencetak itu lebih baiknya di keadaan offline aja supaya nanti tidak apa namanya tidak memakan waktu banyak kenapa karena khawatirnya kalau online itu ada gangguan ketika mau ngeklik-klik seperti tadi ya karena itu butuh online tapi ya kalau misalkan internetnya lancar silahkan online pun bisa itu tidak masalah itu tergantung dari kalian menurut saya itu hanya pilihan aja tidak harus oke tinggal cetak aja dan tapi kalau saya tidak perlu cetak ya karena ini hanya contoh aja tapi kalau misalkan kalian mau cetak tinggal pilih aja mau cetaknya kemana atau mau dijadikan pdf boleh oke biasanya kalau kalau kita sudah ada printernya dan sudah di aktifkan printernya dan sudah dikoneksikan dengan laptop kita maka akan tampil di bagian sini atau jenis dari printernya itu akan muncul di sini kemudian baru kita print ya oke menurut saya sudah cukup tinggal kalian kembangkan dan praktekkan yang paling utama sih karena kalau tidak praktek kadang kita bingung oke itu saja sih nanti akan saya bahas fungsi dari menu-menu yang lainnya dan kita akan banyak praktek sih di video-video berikutnya terima kasih itu saja jangan lupa di subscribe terima kasih